Intro Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian menghadiri sekaligus membuka rapat kerja teknis atau rakernis polri yang dilaksanakan di Hotel Merkir, Ancol, Jakarta Utara. Dalam sambutannya, orang nomor satu di kepolisian tersebut mengatakan bahwa banyak agenda penting yang akan menjadi perhatian khusus bagi seluruh jajarannya, mulai pilkada hingga ASEAN Games yang akan mendatang. Polri diminta untuk merapatkan barisan dan satu misi. Tito juga berharap masing-masing satuan kerja dapat memberikan sumbangsi dan membentuk opini publik yang positif terhadap kinerja polri. Tito juga menilai bahwa teknologi informasi kini menjadi tulang punggung bagi setiap organisasi. Rakernis tersebut diikuti oleh tiga jajaran yakni Rakernis Baras Krim Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi Teknologi Informasi Polri. Kita menghadapi sejumlah tantangan saya kira ke depan. Di tahun ini cukup banyak agenda, lawan jawatan kepolisian yang memerlukan perhatian khusus. Yang paling dekat saya kira adalah pak pilkada, mana iklim sudah mulai politik, sudah mulai menghangat, perlu kita tangani bersama. Kemudian juga nanti hari raya, ini juga perlu pengamalan khusus, harus politik, harus balik. Kemudian dilanjutkan lagi selesai nanti pilkada, mungkin masih akan ada PSU, sengketa, kemudian suara ulang, dan lain-lain. Kita sudah mulai disibukkan di bulan Agusus dengan dimulainya tahapan IPRES, pendaftaran Presiden-Presiden. Turut dihadiri juga oleh Ketua KPK Agus Rahadjo, Jaksa Agung H.M. Prasetyo, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Yuliandre Darwis, Wakap Polri Komjen Paul Syafruddin, dan Pejabat Utama Mabes Polri, serta Kepala BNN Irjen Paul Heruwi Narko. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Tiga! Mohon izin sekali lagi.